Hai, selamat datang di channel cerita muria Jangan lupa subscribe dulu ya Terima kasih dan selamat menonton Kita mengusung tema bersama lawan struk Karena kita prihatin setelah dibuka unit struk di Mardirayu Ini jumlah pasien meningkat pesat sampai 44% Dari 160-an sekarang sudah 214-an di bulan September Jadi jumlahnya ini makin hari makin bertambah Bukan hanya itu, kasus-kasus yang masuk ke Mardirayu Sudah kondisinya lebih berat Artinya kami ingin melalui peringatan ini Membangun kesadaran masyarakat untuk mengetahui lebih dini Tentang struk, mengenal struk Dan kalau ada struk segera dibawa ke rumah sakit terdekat Tentunya kalau kita dari Mardirayu Harapannya dibawa ke Mardirayu Karena kami punya pelayanan yang disebut pelayanan terintegrasi Pasti di Mardirayu Dimana pelayanan ini kami sediakan mulai sejak Sebelum masuk ke rumah sakit Kita ada ambulan jemputan gawat darurat Di IGD kita ada fast strength Pelayanan cepat untuk para pasien struk Yang memerlukan CT scan Kita sudah punya 128 slice Sehingga dalam hitungan menit Sekitar 5 menit sudah diketahui jenis struknya Kalau diperlukan operasi Kita operasi siap 24 jam sehari 7 hari seminggu Kita punya dokter spesialis berdasaran Kalau perlu perawatan kita sudah punya unit pelayanan struk Kemudian juga kalau perlu perawatan intensif Kita punya instalasi rawat intensif dengan 20 bed Selama perawatan kalau perlu rehabilitasi medik Juga kita sudah sediakan terpadu di ruang perawatan struk Setelah pulang bisa mendapatkan pelayanan rehabilitasi medik Ataupun kalau untuk keberlanjutan penanganan struknya Ataupun kepedulian struk Kita dapat ajak untuk bergabung dalam komunitas peduli struk Komunitas peduli struk ini dulu adalah klub struk Kalau klub struk dulu adalah sertanya para pasien struk Di komunitas peduli struk ini bukan hanya pasien struk Tapi juga keluarganya bisa ikut Di situ ada kegiatan senam Ada kegiatan edukasi Ada kegiatan-kegiatan yang lain Termasuk hari ini aksi peringatan struk Jadi tujuannya juga saling sharing Antara penderita dan keluarganya Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang struk Penyuluhan tentang struk Dan banyak-banyak lagi yang dilakukan Kemudian kalau memang nanti setelah pulang Memerlukan tenaga pendamping orang sakit Kami juga melakukan secara berkala pelatihan namanya NAPOS Sikatan dari tenaga pendamping orang sakit Supaya ketika pasien struk di rumah Ada yang membantu perawatannya Nah ini yang kami sebut sebagai pelayanan terintegrasi Kami harapkan masyarakat itu aware Sadar tentang bahaya struk Karena WHO merilis bahwa Satu dari empat orang akan terkena struk Tiga dari empat orang penderita struk Akan mengalami struk ulang Jadi struk ini merupakan pembunuh nomor satu Di dunia dan di Indonesia Sehingga penting untuk kita bersama-sama melawan struk Karena kalau pasien sudah kena struk Yang bisa membantu pengobatannya Orang-orang di sekitarnya Di sekolah, di lingkungan kerja, di rumah Bukan pasien struknya Pasien struknya tidak bisa apa-apa Harus ada yang membantu mengantar Karena kecepatan penanganan struk Mempengaruhi bagaimana hasil pengobatannya Pasien struk ini golden period Masa periode Masanya itu hanya empat jam Sejak setengah serangan Anggaplah dua jam penanganan di rumah sakit Berarti dari tempat kejadian Ke rumah sakit itu maksimal dua jam Maka harus butuh penanganan yang cepat Makanya di Pemenkes Menggunakan singkatan tentang struk ini Untuk meningkatkan kepemahaman masyarakat Disebut segera KRS Jadi kalau ada struk ya memang ke rumah sakit Tidak ada celan lain Segera ke rumah sakit Dok, untuk usia serangan struk ini Keserangan dari berapa dok? Jadi kalau kita lihat dari Perubahan pola penyakit ya Sekarang ini memang penyakit-penyakit Seperti struk ini sudah menyerang Usia yang lebih muda Jadi mestinya ya Kalau karena faktor degenerasi itu Karena usia ya sudah di atas 60 Tapi beberapa kasus kita dapati Sudah umur 40 Sudah terkena struk Jadi faktor-faktor resiko Kita harapkan bisa dikendalikan Gaya hidup sehat Contohnya adalah Soal kelebihan berat badan Ini jangan sampai terjadi Ini perlu pemeriksaan kesehatan rutin Kalau ada tekanan darah tinggi Kendalikan tensinya Kalau ada diabetes Kendalikan Kalau ada kolesterol Kendalikan Itu yang kita harapkan sebagai upaya Melawan struk Mencegah struk Itu penyebabnya apa sih dok? Dan mungkin antisipasinya apa nanti Agar tidak semakin meningkat? Jadi struk ini kan ada dua jenis Satu karena struk itu adalah Gangguan meredaran pembulu darah otak Jadi suplai otak terganggu Pertama karena dia sumbatan Kedua karena perdaraan Kita belum mempunyai data yang pasti di Indonesia ini Tapi struk karena perdaraan masih cukup banyak Mungkin 60 persen 40 persennya karena sumbatan Sekitar 30-70 juga bisa terjadi Jadi kalau karena perdaraan Biasanya karena tekanan darah tinggi Maka harus dikendalikan tensi Atau gangguan pembulu darah di otak Kalau karena sumbatan Ini soal gaya hidup Soal kegemuan Kelebihan kolesterol Soal diabetes Tingkat aliran darah yang tidak lancar Nah ini tentu harus kita berhatikan Kalau tingkat kesembuhan struk itu ada berapa persen? Kalau karena perdarahan Berarti pembulu darah otak itu pecah Otak itu kebanjiran darah Darah itu membawa makanan, obat, oksigen, segala macam Maka kalau ditangani segera Kemungkinan sembuhnya bisa Bisa mencapai 99 persen Pasti ada 0,1 persen Ke atas itu pasti ada gejala sisa Tapi 99 persen bisa mendapatkan kesembuhan Tapi kalau karena sumbatan Maka bagian otak yang tidak mendapatkan aliran darah itu mati Nah otak itu hanya bisa hidup satu kali Begitu dia mati ya sudah Akan timbul gejala sisa seterusnya Jadi kalau lihat data di Margirayu Bulan Juli kita ada 148 pasien Agustus 167 naik 11 persen September kemarin 214 Jadi sejak kita buka unit stroke ini Guniannya cukup tinggi 80-90 persen Jadi memang Begitu kita Apa Mulai dengan gerakan Tentang stroke ini Kita Dibantu oleh teman-teman media Jurnalis Masyarakat mulai aware Jumlannya makin meningkat Nah alhamdulillah Untuk prosentase kematiannya menurun Bulan Juli dari 148 pasien itu 19 meninggal Itu berarti 12,8 Bulan Agustus dari 167 pasien Itu yang meninggal 20 Tadi 19,20 Berarti 11,9 Bulan September dari 21 Yang meninggal 21 Jadi 9,8 persen Nah ini kita harapkan Pren ini makin lama makin menurun Yang meninggal menurun Kecacatan berkurang Sementara di masyarakat Kita harapkan Pensegan stroke dilakukan Sehingga Seperti tema Hari peringatan stroke WHO hari ini Don't be the one Jangan sampai satu dari empat kita Dari empat diantara kita Kalau dari semua pasien itu Apa namanya Mayoritas itu Stroke hemorragic ya Kalau di mana tidak itu Kita harus tanya Dokter spesialis harap kita Dokter Noviandi Jadi saya perkenalkan Dokter Noviandi Dokter spesialis harap kita Ini ditanyakan Kalau di Mardirayu Lebih banyak yang perdaraan Apa sumbatan selama ini dok? Sumbatan Tergantung dari berat ringan Stoke-nya Tergantung juga dari Faktor risiko yang dihadapi Masih-masih pasien Itu beda Perdarahan Tapi kalau cuma CC-nya sedikit Dan di lokasi yang aman Jauh lebih aman Ketimbang perdarahan yang Ketimbang sumbatan yang Lokasinya di daerah yang vital Jadi gak bisa dianggap Sama Misalnya perdarahan itu Dianggap lebih bahaya Dibanding sumbatan Gak bisa dianggap Bukan banyak hal Diminasi mereka Rata-rata usia berapa? Dulu usia itu Menjadi satu faktor risiko Yang sangat diperhatikan Tapi sekarang Usia Menjadi satu faktor risiko Yang kurang lebih sama Karena sekarang Yang usia muda Mungkin kena lifestyle Usia-usia muda Kena stroke juga Sudah banyak Umur 30-an Sudah ada Umur 25 Sudah ada Jadi betul-betul Faktor lifestyle Lifestyle ini Sangat berperan Imbauan untuk para Anak muda Yang gaya hidupnya Iya Harus perhatikan lifestyle Anak muda sekarang Punya tingkat pekerjaan Mungkin yang stressornya tinggi Itu sangat perlu diperhatikan Pola hidup sehari-hari Karena sekarang kan Serba praktis ya Semuanya Makan-makanan semua Sepat saji Ternyata itu membawa dapat Yang gak sedikit Di hari-hari depannya Termasuk Tidak sempat Mungkin dianggap Untuk pola fisik Makin lama Makin kompesif Kalau piknik berpengaruh Enggak dokter Terhadap dampak risiko Piknik Tingkat kecemasan Itu pengaruh sekali Jadi kalau piknik Piknik ini apa dulu Piknik Kalau memang Dia dalam kondisi risiko tinggi Kemudian dipaksakan Piknik yang ekstrim Mungkin akan jadi faktor risiko juga Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe channel kami ya Biar kamu gak ketinggalan Cerita-cerita menarik dari kami Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini